Inilah Ketan Kola Kurma, takjil atau hidangan berbuka puasa yang menjadi menu andalan omah ketan, sebuah resto yang khusus menyajikan olahan berbahan dasar serba ketan kasplitar. Ketan Kola Kurma ini dihidangkan dalam sebuah mangkuk berukuran sedang dan sangat cocok untuk santapan berbuka. Alfie Antika, seorang pelanggan setia omah ketan menyatakan sejak ramadhan ini selalu memilih ketan Kola Kurma sebagai hidangan berbuka. Menurutnya, olahan yang satu ini bisa mengembalikan stamina setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Menurut saya enak sih, manis, manisnya pas, terus ketannya juga empuk, terus kurnanya itu lembut banget, pokoknya perpaduan yang pas. Kalau untuk buka puasa ini menu yang sangat tepat. Proses membuat olahan ini diawali dengan memasak ketan pilihan hingga benar matang sempurna. Kemudian ketan dicetak dalam mangkuk. Santan manis ditapurkan sebagai kuah kolak dan siap dihidangkan. Menu Ramadan di omah ketan ini khusus dihidangkan untuk pelanggannya yang ingin berbuka puasa. Pemilik omah ketan mengaku ia memiliki banyak kreasi menu lainnya yang siap disantap untuk berbuka puasa. Sebelumnya di omah ketan ada menu varian ketang kolak ya. Jadi ketang kolak pisang, ketang kolak nangka, ketang kolak durian, dan ketang kolak roti. Karena Ramadan yang identik dengan kurma, kita coba padukan. Di buah yang biasanya identik dengan Ramadan itu kita kolaborasikan dengan ketang kolak. Di omah ketan, menu yang ditawarkan harganya cukup terjangkau. Hanya Rp6.000 untuk satu mangkuk ketan kolak kurma. Sementara menu lainnya harganya rata-rata Rp4.000 hingga Rp5.000. Resto yang berdiri sejak 8 tahun lalu ini dalam sehari bisa menghabiskan sekitar 10 kg ketan untuk semua olahannya. Dari Plitar, Totoki Daryono, KSTV